Sempat viral di media sosial pihak imigrasi pastikan 17 warga negara asing yang memiliki KTP elektronik sudah sesuai persyaratan dengan mengantungi kartu izin tetap atau kitab. Meski mempunyai KTP elektronik dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun para WNA tersebut tidak mempunyai hak suara dalam pemiluman data. Sempat menjadi viral terkait kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik beberapa waktu terakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur beserta pihak imigrasi akhirnya angkat bicara. Berdasarkan database yang dimiliki di Suduk Capil Cianjur, sebanyak 17 warga negara asing dari berbagai negara yang berada di Cianjur memang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Berdasarkan peraturan, kepemilikan KTP elektronik bagi tenaga kerja asing memang diatur oleh Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang administrasi. Bahkan merujuk pada pasal 63, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib mempunyai KTPL. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, warga negara asing yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik ini telah memiliki persyaratan khusus yakni kartu izin tinggal tetap. Tidak berarti dia harus memegang izin tinggal terbatas dulu. Izin tinggal terbatas itu bisa didapatkan oleh orang, anak ikut orang tuanya, atau istri ikut suaminya, atau seseorang yang karena aktivitas sesuai dengan tanggung terlaku, dia dapat izin tinggal terbatas, baru punya status ke izin tinggal. Berapa tahun itu Pak? Biasanya izin tinggal di sini Pak? Kalau kita itu 5 tahun berlakunya dan bisa lebih panjang. Berapa tahun mereka datang untuk migrasi untuk jumlah panjang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur menegaskan 17 warga negara asing yang telah memiliki KTPL tersebut tidak mempunyai hak suara pada pemilu mendatang. Pemilik KTPL dari berbagai negara, diantaranya China, Perancis, Singapura juga ada, itu mereka memiliki KTPL. Ya, dasarnya kami itu Pak, bahwa kami mengeluarkan KTPL itu dengan dasar dia sudah memiliki atau mengantongi kitab atau keterangan izin menetap. Apakah nanti itu bisa memilih dia Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Ini kaitan dengan hajat Indonesia, sebentar lagi kita pada April akan menghadapi pilih-pilih pres. Dengan tegas saya jawab bahwa ini tidak akan memiliki hak pilih. Bentuk KTP elektronik yang dimiliki para warga negara asing tersebut sekilas sama dengan KTPL milik warga negara Indonesia. Namun pada kolom keluarga negaraan ditulis negara asal mereka serta memiliki masa berlaku selama 5 tahun berbeda dengan KTPL milik WNI dengan masa berlaku seumur hidup.